musik 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 lihat teman teman lihat apa yang kita bilang ternyata benar benar berhasil teman teman musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kita dua saudara pada video kali ini teman teman dua saudara akan membuat jebakan lagi kali ini jebakan yang sangat unik dan sangat sederhana sekali teman teman jangan lupa ikuti terus dua saudara semoga selalu dan selalu dalam lindungan Allah s.w.t amin amin ya rabbal alamin di kesempatan video kali ini dua saudara yang pertama sekali akan memotong ranting kayu teman teman untuk kita membuat jeratnya nah disini banyak sekali terdapat ruak-ruak karena kita berada di pinggir pinggir aluran sungai kecil teman teman nantinya burung yang kita dapat kita akan rilis hari ini kita tidak ambil burung teman teman ya karena mumpung kita lagi senang hati kalau lagi senang hati beginilah teman teman apa yang kita dapat kita rilis saja nanti semoga kita dapat burung yang cantik-cantik dan burung yang besar-besar kalau kita menjumpai ayam hutan kita tidak akan rilis kita akan masak dan sambal lado oke teman teman kita lanjut saja memotong perlengkapan untuk membuat jeratnya jangan banyak sekali bacotnya kita akan lanjut sekarang let's go mantap sekali kita sudah menemukan bagian kayu yang cocok untuk kita membuat jeratannya kita akan potong sekarang teman teman let's go nah teman teman semuanya kita sudah berada di jebakan kita hari ini kita akan membuat jebakannya tepat sekali disini nanti kita akan bersih-bersih dulu sebelum kita membuat jebakannya karena si burung disini sangat menyukai dengan tempat yang bersih untuk dia cari makan dan berceker-ceker teman teman oke kita sekarang akan menancapkan bagian kecil seperti gol bola teman 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 dan huruf L ini nanti kita akan taruh kita akan pasang seperti biasanya pemasangan ini sangat membutuhkan energi yang kuat teman teman karena tanah ini sepertinya sangat keras sekali teman teman ya nah kita akan pasang saja sekarang kita pasang langsung saja teman teman ya oke nah teman teman kita sudah memasang ini kita akan mencapkan sekuat mungkin biar mantap dan tidak akan lepas oke sekarang kita waktunya memasang ini huruf L nya yang sudah kita potong lalu kita akan mencapkan seperti biasanya teman teman semoga semoga jeratan kali ini kita berhasil teman teman ya kali ini kita membuat jebakan disini banyak sekali burung langka teman teman ya ini tepat sekali di pinggiran di pinggiran kampung kita tetapi di pinggiran hutan teman teman di sebelah sana hutan dan sebelah sini kampung teman teman ya disini kemarin nenek saya pernah bilang bahwa disini banyak sekali burung borneo yang cantik itu apa namanya entah borneo yang tidak tahu teman teman ya seperti burung jalak teman teman tapi ini agak lain semoga kita berhasil menemukan si burung jalak ataupun borneo nya dan burung kacer pun disini banyak sekali teman teman ya ada burung kacer ada burung apa itu yang suara cantik bro tiuk tiuk bukan yang ekornya panjang murai batu teman teman disini banyak sekali murai batu nya masih ada tapi banyak sekali juga orang tangkap dia teman teman kalau sudah tangkap dia jual kan sayang kalau kayak gitu teman teman kita jerat saja bagi lepas lagi nanti kita buat konten seperti ini saja teman teman ya habis jerat lepas habis jerat lepas kalau burung bisa makan kita makan sekarang kita akan menancapkan bagian jeratan kita sekarang kita tercapkan dulu nanti kita akan ukur sebagai sepanjang mana dan semoga dengan jeratan ini kita berhasil teman teman hari ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim nah teman teman senar pancingnya sudah kita buat seperti ini tidak susah-susah lagi tidak susah-susah lagi susah amat ngomong ya nah teman teman senar pancingnya sudah kita ikat seperti ini maka kita tidak akan susah-susah lagi untuk mengikat lagi teman teman ya kita tinggal ikat saja di bagian ujung kayu seperti ini jangan terlalu banyak teman teman sisakan cukup dengan teman teman sisakan seperti ini sudah cukup ya teman teman yang penting pengikatannya sangat kuat teman teman disini nyamuknya super banyak teman teman ya makanya kita hisap rokok kalau setiap kita buat konten banyak sekali nyamuk disini tangan kameramen pun sudah kena gigitan banyak sekali teman teman tuh lihat lihat ini nyamuk banyak sekali wow wow nyamuk nah kita langsung saja memasangnya dan ini super panjang super panjang kita akan kecilin dulu oke kita kecilin oke teman teman saya geser dulu nah sekarang kita tinggal pasang paknya saja teman teman nanti kita akan kasih umpan ceretan kita dengan memakai kelapa teman teman nah karena kemarin saya lihat hasil dari bekasan tupai memakan kelapa mengorek kelapa kita ternyata ada burung lagi teman teman yang memakan hasil yang tupai sudah ngorek tuh dia makan nah kali ini kita akan memakai umpan kelapa teman teman burung yang makan kelapa itu kita lihat kemarin cantik sekali teman teman mulutnya panjang sekali ekornya juga panjang warnanya seperti baju saya teman teman makanya kita memakai umpan kelapa teman teman hari ini kita membuat jeratan satu saja minimalnya ada suara elang ada suara elang teman teman besok kita akan membuat jeratan elang semoga berhasil lihat teman teman ada suara dia di atas sana teman 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 itu saja oke besok kita akan membuat jebakan elang dengan memakai anak ayam teman teman karena jebakan yang sudah kita buat tidak akan pernah meleset semoga dengan kita membuat jeratan elang juga tidak akan pernah meleset oke bagi kalian yang suka dengan jeratan elang silahkan komen di bawah kita akan tentunya besok akan membuat teman 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 sepertinya elang itu sangat lapar sekali teman 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 dia duduk di atas pohon durian sana yang tingginya sekitar 100 meter teman teman itu dia sayangnya kamera kita tidak bisa zoom teman teman ya pokoknya itu teman teman nanti kita dekat sekarang kita cari kelapanya dulu sekarang kita cari kelapanya dulu semoga masih ada kelapanya di dalam hehehe 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 wow kok seperti ini bro di dalamnya kok ada ininya ini kulat ya bro iya wow ternyata ini bisa dibakan bro hmm 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 manis ya ternyata di dalam kelapa yang sudah tumbuh seperti ini ada apa ini namanya bro gua bukan gua lah ini namanya yang penting boleh dimakan bro yang penting boleh dimakan oke hmm hmm enak sekali rasanya manis manis gurih mantap tidak ada gurih hehehe hehehe pokoknya mantap sekali teman 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 hmm 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 cari umpan bro bukan makan hehehe oh iya lupa pula hampir sangking enaknya ini kita lupa mau cari umpan burung oke kita cari umpan burung dulu sekarang kita akan singgah disana nanti kita akan lihat sekitar 2 jam teman teman seperti biasanya nah teman teman kelapanya sudah kita belah kita akan ambil secukupnya saja wow hmm hmm kita akan ambil secukupnya saja teman teman ya oke teman teman cukup lah ini saja oke let's go kita akan nah teman teman nah teman teman sekarang kita sudah menemukan kelapa dan kita akan taruh seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini teman teman nah oke jebakan ini sangat ampuh sekali teman teman ya apa kita perlu try dulu teman teman kalau perlu kita akan try oke bisa juga kita try dulu teman teman ya bismillahirrahmanirrahim nah lihat teman teman pokoknya sangat ampuh sekali teman teman lihat pokoknya burung akan seperti ini nanti wow 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 lari larinya wow 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 sudah kena teman teman nah kita akan pasang lagi sekarang let's go kita akan tunggu disana sekitar 2 jam seperti biasanya semoga kita berhasil dan semoga kita dapat burung yang super duper cantik let's go let's go let's go let's go let's go hmm 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 wow ah lihat teman teman lihat wow apa yang kita bilang ternyata benar benar berhasil teman teman hmm inilah bro yang saya bilang kemarin burung yang pemakan kelapa ini kemarin saya lihat hmm dia korek korek kelapa saya pikir apa itu kan tupai kayak gitu tapi hmm saya bingung juga kenapa dia makan kelapa makanya teman teman kita membuat jebakan menggunakan kelapa burung ini wow burung ini sangat suka dengan kelapa teman teman lihat cantik sekali warnanya ekornya pun cantik sekali teman teman ini burung sangat langka sekali teman teman ya ee kebanyakan di ee apa di kebun sudah hampir punah nanti kita akan rilis lagi teman teman warna tidak boleh kita pelihara karena kondisi burung ini sangat sedikit sekali sudah teman teman ya nah lihat mulutnya seperti ini wow dia patok dia patok teman teman hmm cantik sekali teman teman kan warna kayak kalau di kampung kalian burung ini namanya apa silahkan komen di bawah tetapi kalau di desa kita ini namanya kangkang borneo kangkang teman teman kalau di sini namanya borneo kangkang burung ini cantik sekali dan memiliki kangkang mulutnya sangat panjang sekali teman teman lihat burung ini sangat langka sudah nanti kita akan rilis teman teman tidak akan boleh kita pelihara ini takut kita kena tangkap teman teman nah kita menjaga kelestarian alam teman teman burung ini sangat sangat ganas sekali dan kita akan melepasnya dulu supaya si burungnya tidak kesakitan teman teman nah burungnya seperti burung jalak kan teman teman lihat tetapi dia memiliki mulut yang sangat panjang dan memiliki suara yang sangat tidak bagus dan tidak menyenangkan teman teman nah teman teman kita sekarang akan lepaskan burung ini waduh nyamuk sebentar teman 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 sepaknya sudah mengecil ya sangat sangat mengecil sudah tidak akan lepas si burungnya biarpun dia tidak ada ya orang yang lihat mungkin ini sudah mati teman 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 sekali teman 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 bukanya kita memakai ini benang oke teman teman kita sudah berhasil mendapatkan burung yang super duper cantik teman teman cantik wow wow cantik wow wow pokoknya selalu cantik teman teman lihat dia memakan kelapa teman teman ya ini hasil yang sudah dia ketuk-ketuk seperti ini teman teman biarlah disini kita tidak akan memasang lagi kita akan cabut takutnya kena burung yang lain nanti kita tidak akan lihat akan sayang juga teman teman nah sekarang kita akan pulang dulu nanti kita akan rilis disana let's go ikuti jejak kami jejak 2 kita tidak akan melabuki langsung kita sepatu